Hai semuanya, Lexi here. Hari ini aku pengen kayak nyobain softline baru. Dan disini aku ada tiga softline-nya, jadi kita langsung mulai aja. Dan softline yang mau aku bahas hari ini dari brand Exoticon lagi, karena apa? Aku lumayan cocok sama softline-softline-nya Exoticon, dan kemarin dia ngeluarin beberapa softline barunya gitu. Dan aku beli dua seri, yang pertama yang seri Moxie. Disini aku ada dua warna yang seri Moxie, aku beli yang warna chestnut sama warna jade. Terus ada yang seri kawaii, sesuai namanya ini kawaii terus gemes banget. Dia gambar boneka Jepang gitu. Ini aku cuma ambil satu warna yang Shinjuku atau Light Grey. Untuk packaging-nya sendiri dia masih pake box gini ya, karena dia harganya relatif murah. Ini kemarin aku beli di Shopee, sekitar Rp30.000-an aja. Tapi kalian tenang aja, ini Ori ya, walaupun harganya Rp30.000-an. Nanti aku bakalan tulis link-nya di bawah, di mana aku belinya. Oke, yang pertama yang mau aku bahas ya, itu yang seri Moxie dulu. Jadi si Moxie itu untuk packaging-nya dia pake box warna merah gitu, terus ada gambar ceweknya. Sebenernya dia kemarin ngeluarin 4 atau 5 warna untuk yang Moxie ini. Nanti aku bakalan liatin juga pilihan warnanya apa aja. Dan aku cuma ambil 2 aja. Untuk yang si Moxie ini dia 58% polihema dan 42% air. Jadi kadar airnya cuma 42% aja. Terus untuk diameternya sendiri dia itu 14,5 dan clove-nya itu 8,7. Cocok untuk dipake hari-hari. Terus untuk warnanya sendiri, untuk warna chestnut, ini warna coklat yang sedang aku pake sekarang. Ini kalo kalian gak perhatiin, bener-bener kayak warna natural gitu. Jadi ini cocok banget buat kalian yang pengen pake softline tapi gak mau terlalu keliatan. Atau kalian yang butuh softline untuk sekolah, ini bakalan keliatan natural. Karena dia diameternya juga kecil. Ini aku zoomin, jadi dia kayak gini ya. Untuk yang si Moxie chestnut. Dia warnanya tuh coklat ya. Coklat. Terus ada ringnya juga. Dan ringnya tuh warna coklat muda juga. Jadi gak terlalu keliatan. Dan ini kayak gini. Bener-bener keliatannya tuh natural warna mata gitu. Jadi ini gak terlalu mencolok. Dan untuk yang warna jade. Ini warnanya emang biru tapi dia kesannya tuh kayak alami banget. Jadi dia birunya kayak gini. Ini bener-bener kayak mata kita aja. Tuh warna birunya. Dan dia ada ringnya. Jadi ringnya juga warna biru gitu. Dan gak terlalu keliatan. Pokoknya buat kalian yang suka softline warna biru. Ini warna birunya cantik banget. Oke terakhir untuk yang seri kawai. Dia sebenernya diameternya sama. 14,5. Dan base curve-nya 8,7. Jadi menurut aku sama-sama aja. Cuman yang si seri kawai ini. Dia ada efek big eye-nya gitu. Tuh. Jadi ini untuk yang warna Shinjuku Light Grey. Emang kalau di kamera kelihatannya kayak biru gitu ya. Dia ringnya ada warna kayak abu tua gitu. Terus di tengahnya dia kayak ada warna kuningnya. Ini juga masih tergolong nyaman menurut aku. Dan ini hasil kalau gak pakai lampu dia warna abunya kayak gini. Dan untuk review dari aku untuk si softline-softline terbaru dari si Exoticon ini. Untuk yang Moksi aku udah pernah pakai. Untuk pemakaian kurang lebih 5 jaman. Di aku sih gak ada masalah. Cuman kalau untuk kalian yang punya mata yang sensitif dan gampang kering gitu. Kalian tinggal tambahin aja tetes mata yang untuk softline. Karena aku juga kadang tambahin itu lagi. Biar dia gak cepet kering gitu. Untuk yang Moksi ini dia nyaman banget. Kayak gak berasa gak pakai softline. Karena dia lumayan tipis. Terus juga apa ya. Dia warnanya natural. Masih natural-natural gitu. Jadi kayaknya cocok untuk pemakaian sehari-hari. Sedangkan untuk yang seri kawaii ini juga sama. Dia nyaman. Dia gak ganjel. Dan ini juga kerasanya kayak gak pakai softline. Cuman ini warnanya lebih kayak pop up gitu. Jadi untuk kalian yang suka yang natural-natural. Kalian bisa beli seri Moksi. Kalau kalian suka yang lebih kayak kelihatan banget. Apalagi kalau kalian yang suka make up-an. Kayaknya seri yang kawaii ini bakalan bagus banget di kamera. Karena dia bener-bener on point gitu. Dan kayaknya itu aja review aku tentang softline terbaru dari si Exoticon. Jadi kalian bisa komen di bawah. Kalau kalian misalnya suka aku review-reviewin softline. Kalian bisa komen aku review softline apalagi. Makasih yang udah nonton. Makasih yang udah subscribe. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.